Halo kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects dan kali ini kita akan belajar mengenai efek pada teks ya saya sudah buatkan contohnya seperti ini ya jadi kita bisa lihat teks ini bisa berdatangan seperti ini jadi nggak yang cuman geser kiri-kanan aja tapi juga mempah bisa membuat apa ya menambahkan efek seperti ini oke oke seperti biasa kita tambahkan new composition dulu ya Oke resolusi sekian dengan frame rate 25 dan warnanya saya samakan aja seperti ini dengan durasi 5 detik Oke sebelumnya kita buat kalau yang belum tahu saya akan contohkan buatkan saya secara cepat ya jadi membuat Fiknet di pinggirannya itu jadi saya pakai solid pilih warna hitam lalu klik di layer solidnya lalu klik ellipse tool klik double-klik lalu pilih di subtract lalu di mesin ini federnya saya tambahkan dan meskipensinya saya kurangi tambahkan dan masa positif saya kurangi Oke jadi ada efek Fiknet ya Oke ini saya kunci lalu saya akan membuat membuat teks di sini klik kanan new teks misalnya saya buat tutorial Hai am after effects atau gini deh oke saya perbesar lalu sebuah saya buat di tengah line center-center Oke ini masih ada ada salah ketik oke lalu kita akan tambahkan efek ya jadi ini masih banyak yang masih belum tahu sebenarnya disini kita bisa langsung animate disini jadi klik expand sini klik animate dan kita misalnya saya akan buat yang gampang dulu ya misalnya am opacity dulu ya jadi disini ada text dan red selector di animator satu range selector klik selector nya lalu opacity nya saya buat di nol dan disini di range selector ada ada start dan end di start ini 0% kita bisa tambahkan 100% ya jadi seperti itu klik udah kelihatan ya jadi misalnya di detiknya di detik ke-1 saya buat 100% dan di detik ke 0 saya buat nol Oh ya saya lupa menyalakan ininya ya stopwatch nya satu detik di 100% dan kita lihat hasilnya akan seperti ini ya lalu disini juga ada eh eh advance kita buka lagi nah disini ada ada percentage kita pakai percentage disini untuk ini jadi dari nol ke 100% atau kita bisa buat indeks indeks itu contohnya begini misalnya kita punya 123444 kata ya jadi disini based on words ini saya hapus dulu jadi di detik ke-1 detik ke-0 saya buat nol lalu set gerakan beberapa frame misalnya disini saya masukkan satu jadi kata pertama dia akan muncul lalu saya tam agak jauh disini lalu ke kata kedua saya tulis 2 saya tulis 2 disini saya ketik tiga dan disini saya ketik 4 oke kita lihat hasilnya gitu ya jadi dari nol satu dua tiga dan empat kita bisa atur kecepatan dia akan mulai juga jadi dari satu ke kata pertama dan sampai kedua dia akan lambat ketiga empat cepat ya dan ini juga selain itu juga kita bisa saya balikkan lagi persentase kita bisa memisahkannya per karakter jadi misalnya ini saya buat 100% lalu disininya saya 0% jadi ini per huruf lalu kalau misalnya ini per kata sedangkan ini per garis ya jadi ada atas tengah dan bawah langsung dua kata ini langsung menyalah oke selain ini selain ini kita juga bisa menambahkan misalnya saya tambahkan lagi disini saya add property lalu misalnya saya tambahkan position misalnya saya posisikan sorry saya posisikan dia di bawah jadi dia dari bawah seperti ini ya ya misalnya jangan terlalu jauh sedikit aja jadi dia ada aksen naik sedikit sedikit aja seperti itu ya oke selain ini terus selalu ini kita bisa juga mengatur gerakannya supaya lebih halus disini ada smoothness 100% kalau saya buat 0 dia akan patah-patah jadi enggak ada gerakan animasinya dia langsung langsung nyala aja sebaiknya kita tambahkan smoothness nya 100% jadi ada gerakannya lalu disini juga ada is is high dan is low is kalau saya tambahkan ini is low 100% dan is high nya 0 gerakannya juga makin halus misalnya ini saya tambahkan posisinya ya jadi makin ini is high nya saya rendahkan misalnya minus 100 gerakannya juga beda lagi oke misalnya ini saya balik ini di 0 is low nya di minus 100 dan is high nya di 100 gerakannya lebih cepat lagi oke jadi ini saya buat ini 100 is low 100 dan is high nya 0 ya untuk contoh aja untuk ini bisa di eksperimen sendiri aja bagaimana yang enaknya ya oke lalu selain itu juga saya bisa tambahkan misalnya saya tambahkan lagi emm rotation misalnya kita kasih putaran sedikit sorry kita kasih putaran sedikit misalnya seperti ini bagaimana hasilnya ya seperti itu ya oke mungkin terlalu berlebihan saya kurangi sedikit mungkin 50 derajat aja ya ya oke lalu juga saya contohkan lagi misalnya kalau misalnya emm position saya nggak mau pakai position misalnya saya tinggal hapus di bagian position nya tadi saya bisa hapus di sini jadi dia cuma berputar dan opacity aja ya oke misalnya saya tambahkan di sini emm scale scale atau skala ya jadi misalnya di sini saya 0 0 0% di sini nah jadi ada dari di kecil oke mungkin ini putarannya saya tambahkan supaya lebih kelihatan jadi hasilnya seperti ini oke mungkin ini saya saya tambahkan dulu ya ya durasinya supaya kelihatan oke jadi itu seperti itu nah ini emm misalnya putarannya saya matikan dulu saya hapus terus dan opacity nya saya matikan dulu misalnya nah ini emm untuk di skala dia emm dia otomatis akan akan skala memperbesar dari titik tengah sini misalnya u di titik tengahnya sini jadi hurufnya ya seperti itu dari kecil-kecil ke besarnya itu tetap di titik tengah bagaimana kalau saya mau membuat hurufnya dari pojok kiri atas ini jadi seperti itu keluarnya jadi di sini more option dibuka sini lalu ada grouping alignment nah di sini kalau saya naik turunkan ini ada ada titik-titik merah di sini ya saya naik saya naik turun dia nah saya akan posisikan titik ini di pojok kiri atas jadi saya geser ke atas lalu saya buat ke kiri supaya gampang klik kontrol supaya gerakannya bisa pelan ya ya jadi enggak jadi kita bisa lebih precise oke jadi kita lihat hasilnya ya jadi dari atas lalu misalnya saya tambahkan rotation nya putar ya misalnya misalnya oke ya jadi dia sedikit berputar ya nah seperti itu oke saya tambahkan opacity nya lagi supaya dia ada transisi masuknya jadi enggak langsung kelihatan jadi dari dari enggak ada dulu sampai lalu ada nah oke lalu dan kalau sudah jadi ini kita bisa mengedit karena biasanya ini dipakai untuk typography kinetic typography jadi misalnya urutan ini akan saya atur misalnya huruf tutorial nya saya buat kecil lalu adobe nya saya perbesar dan after effect nya agak kecil ya lalu kita bisa atur naik turunnya disini misalnya disini saya akan buat turun oke lalu kita buat tengah lagi align center center lalu kita lihat lagi hasilnya seperti ini ya dan mungkin saya mau buat ini per kata atau ini per kata dan ininya per indeks jadi misalnya disini saya buat start nya 0 0 0 lalu saya buat beberapa frame ini ke satu ini kedua ketiga dan keempat jadi saya bisa bilang tutorial adobe after effect ya seperti itu ya jadi kalau untuk yang tutorial yang misalnya ada lagu atau kata-kata dari film atau apapun jadi kita bisa paskan disini aja hmm detik kapan dia bicara dan kita bisa paskan disini jadi kalau karena ini saya satukan satu kalimat jadinya semua efeknya sama kalau mau berbeda-beda ya pasti harusnya dibuat layer text yang berbeda-beda juga ya oke itu dulu kira-kira tutorial untuk efek text dan ini sangat basic sekali ya jadi ya ini efek yang cukup sering dipakai untuk kinetic typography tinggal di eksperimenkan aja apa aja yang mau gimana cara keluarnya tinggal diputar-putar aja ditambah-tambahkan aja efek yang perlu oke oke sekian dulu tutorial kali ini untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lainnya bisa mengklik subscribe dan like di bawah ini untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa bertanya di comment box di bawah ini atau via twitter saya kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih